Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini aku akan cerita sedikit-sedikit sambil jalan di hutan ini. Dekat sungai kesukaanku ya. Yang aku mau kasih tau itu... Pokoknya nonton aja deh intro dulu baru aku cerita. Oke, balik lagi teman-teman. Kalian udah bisa dengar burung-burungnya, dan semua udah mulai jadi hijau di sini, ya kan? Itu karena kita udah pada musim semi, dan di musim semi itu sekarang sering hujan lagi, seperti kemarin malam. Kalian bisa lihat, ini basah semua. Dan di atasnya, langitnya tidak biru, tapi berawan ya. Banyak sekali awannya. Itu yang aku mau kasih tau, kalian mungkin lihat di vlog aku, atau di vlog orang-orang lain, Biasanya langitnya biru di Eropa ya, Jerman, Swiss, Perancis, tapi seringnya matahari tidak keluar gitu, jadi tidak bisa lewat awannya. Selalu mendung, dan sering hujan. Ini statistik misalnya di Swiss itu, statistiknya 10 sampai 13 hari lah, setiap bulan hujan. Setiap bulan, dan kalau di sini, hujannya dia gerimis, dia kecil-kecil hujannya, tapi hujannya bisa 24 jam, 2 hari, pokoknya hujan turun, terus stop sedikit, terus turun lagi, pokoknya matahari tidak keluar. Wah, ada 2 anjing ini datang. Ada orangnya nggak di bakang, ada ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalian takut nggak sama anjing. Aku hampir digigit. Aduh, aduh. Oke, kita terusin. Jadi, jarang matahari keluar, makanya mungkin kalian udah pernah dengar, atau sering lihat, orang Eropa tuh suka keluar kalau mataharinya juga keluar, dan berendam di pantai tanpa baju, tanpa apa ya, supaya jadi coklat, manis gitu. Dan juga mengambil vitamin D, itu penting. Aku juga belajar dari teman dia, kalau winter time, musim dingin, karena matahari hampir sama sekali tidak keluar, dia minum tablet vitamin D. Aku belum pernah, aku tanya dia kenapa ya, ya banyak orang juga depresi di Eropa karena kurang vitamin D. Jadi moodnya jelek banget gitu, selalu males, selalu, ya gitu deh. Makanya kalau ada matahari keluar, dia selalu langsung keluar, dan juga minum vitamin D. Ternyata bukan dia sendiri, banyak orang Eropa minum vitamin D. Aku betul baru tahu ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, bahwa banyak orang Eropa ternyata kalau winter, minum tablet-tablet itu. Ya. Apalagi kita cerita, pokoknya aku mau bawa kalian aja sini, suasana, suasana yang enak. Dan kalau hari-hari seperti gini, puasa itu walaupun lebih lama di Jerman ya, di Jerman kan tahun ini rata-rata 16 jam sehari puasanya, tapi gampang banget teman-teman. Walaupun kalian lihat orang lain minum, makan, itu tuh kalau imam kalian kuat, Terserah aja. Yang gampang itu kalau, kalian bisa lihat, hari ini tidak terlalu panas. Dan, tidak, apa, matahari tidak ada, jadi pokoknya gampang aja. Kalian pasti ngerti kalau hari-hari yang agak adem gitu di Indonesia. Pasti kalian tenang, dan nggak haus, nggak lapar. Asal kalau terlalu dingin ya, kalau terlalu dingin biasanya orang lapar. Sama di sini, makanya orang di Eropa kalau winter, wah makannya banyak banget. Aku juga, termasuk aku juga, makan aku banyak sekali. Sampai dua porsi tuh, gampang tuh habis kalau winter time. Otomatis sih, supaya, supaya badan kita bertambah lemak dan dinginnya tidak terlalu terasa, ya kan. Lemak tuh kan, seperti winter protector. The fat of the winter. Sekarang jam... Jam... 10. Aku lagi home office, tapi lagi istirahat. Dan aku mau kasih lihat sesuatu ini. Yang aku bilang, Bahwa hujan itu sering banget di... Eropa. Itu, ini aku lagi dengan hapeku. Bentar ya, aku cari ini. Ini kan, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Di Zurich hujan, hujan, hujan. Baru weekend naik. Dan matahari keluar 21 derajat. Dan sebelumnya, hari ini berapa ya? Sekarang lagi 14. Dan nanti mau hujan nih. Ya, itu yang aku mau kasih lihat. Kalau hujan itu, seperti aku bilang sebelumnya, Bisa beberapa hari. Seminggu juga bisa hujan terus. Tapi hujannya dikit aja ya. Dikit sekali yang turun. Gak seperti di Indonesia. Kalau hujan tuh, Buuuu, buuuu, banjir. Semuanya basah. Di sini gak. Ayo kita, aku udah balik nih. Kalian bisa lihat sungainya. Ngarah ke sana. Dan, Aku udah, Gak sabar nih. Sampai summer time. Musim panas, Aku dengan boat lagi dan teman-teman. Di atas sungai ini. Dengan kapal gitu. Mungkin, Nge-vlog deh. Aku belum pernah nge-boat, Nge-vlog. Bikin story aku pernah. Tapi belum nge-vlognya. Oke teman-teman. Aku tahu, Aku kurang upload story Atau YouTube juga lah. Kemarin-kemarin lebih jarang. Karena aku udah bilang Lagi gak. Lagi ada fokus yang beda. Dan mulai Juni mungkin juga Lebih kurang aku nge-vlog. Karena bulan Juni, Aku akan kerja Di perusahaan baru Dan juga profesi baru dikit gitu. Tentang apa. Aku akan kerja Menjadi Tukang sampah. Insinyur Tukang sampah gitu. Pokoknya nanti Kalau aku udah lebih tahu Aku pasti akan cerita. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi Di vlog berikut aku ya. Bye-bye. Oke teman-teman. Ini seperti agak live ya. Karena Sekarang kan Aku bilang jam 10 Jam 10 jam Di Swiss Berarti di Indonesia Sekarang jam 15 Waktu Indonesia Barat. Dan aku Seperti kalian tahu Selalu upload Hari Kamis Ini hari Kamis juga 16.30 Waktu Indonesia Barat. Berarti Satu setengah jam lagi Video ini akan masuk online. Aku harus cepat nih Balik ngedit Dan upload Sampai ketemu lagi Teman-teman. Bye-bye. Shoo